halo 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 guys welcome to channel Ayo Tensei sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya bila nggak tinggal sama update-update Mimin iklan aja di skip pocacar Mimin oke memang ngembling aja ya guys komik my boyfriend itu mutan ini capture ke-31 sorry agak lama ngapain ini soalnya Mimin ngejar my best mommy dulu capture-nya nah gitu loh guys jangan marah katanya gitu dalam hatinya si tuanmu nih ya guys seperti yang dikatakan Hanzo aku yang dulu akan hilang besok jadi nggak perlu gugup gitu loh guys maaf Hanzo katanya gitu aku berbohong kepadamu tentang apa yang terjadi sebelumnya salah paham dengan kata lain Bibi Zhang dan yang lainnya tidak benar-benar meninggalkanku sebelumnya katanya gitu loh guys mengatakan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman bagaimana mungkin apa yang harus dilakukan karena teman-teman putus katanya gitu meski ibuku tak tahu memang berniat menjual tidak tahu ayahnya memang berniat menjual aku kepada orang lain namun belakangan ibuku mengetahuinya dan menyesalinya katanya gitu guys aku sangat bodoh sehingga aku baru tahu setelah sekianlah setelah dua tahun katanya gitu guys belakangan aku bertengkar hebat dengan ayahmu dan mengetahuinya padahal dia sudah lama menyesalinya dan mersi menerima kembali dirimu katanya gitu loh guys selamat salat isya bagi yang menjalankan ya guys jangan ditinggal-tinggal oke aku tidak sempat meminta maaf aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik gitu guys bagaimana kabarnya di istitut katanya gitu guys kamu biasa menjemput bekas pantiasuhan katanya gitu guys tempat itu sudah seperti sepi ketika kami pergi ke sana katanya gitu ayahmu mendata tangani kontrak yang seharusnya tidak ditandatangani jadi sampai akhirnya kita tidak bisa menemukannya katanya gitu guys jadi ya dimba ini namun kini ayah dan ibu sudah tidak peduli lagi dengan kondisi fisikmu katanya gitu selamat mauan son sehat katanya gitu guys kami tahu kamu mengalami masa sulit beberapa tahun terakhir ini karena alasan ini kami kamu masih bekerja di toko semacam ini jika bukan karena han katanya gitu guys merasa kasihan katanya gitu aku hanya berharap bisa bersikap bersikap baik padamu katanya gitu guys berpikir jika siosun tidak meninggalkan rumah itu pasti bisa bersatu dengan keluarga han saat ini katanya gitu kurang lebih sama punya perusahaan sendiri atau apalah katanya gitu dengan han su hampir katanya gitu guys ah sungguh ironis ketanya gitu guys aku tak menyangka akan memiliki ide untuk kembali karena kalimat aku bisa sebaik han su katanya gitu guys nah itu jadi kata-kata motivasinya tuanmu ya guys meski semua permintaan maaf dan alasan begitu membuat orang tertawa maksudnya gak bisa membuat orang tertawa gitu guys perbedaan antara aku dan hansu terlalu besar sekarang tidak ada cara untuk meminta maaf padanya dari posisi yang setara maksudnya dia pengen setara posisi dulu jajarin dulu keluarganya kondisi keuangan keluarganya dia stabil jadi dia mau minta maaf gitu loh guys katakan kamu menyukainya katanya gitu guys gigitan si tuanmu nih ya guys bahkan jika hansu diberitahu apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu dia tidak memiliki ingatan dan tidak memiliki kesadaran akan kenyataan apakah dia akan memaafkanku dengan mudah katanya gitu guys jadi kayak hilang ingatan juga dia aku tak memenuhi syarat untuk dimaafkan dengan mudah katanya gitu menahan tolong tunggu aku katanya gitu guys tunggu aku mengambil beberapa langkah dengan cepat tunggu aku menyusulmu katanya gitu terima kasih Hai minggu Hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Untungnya Hanzo sudah tertidur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. 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 Terima kasih.